Prediksi Ramalan Zodiac Leo bulan Juni 2020 memasuki bulan Juni 2020, prediksi Ramalan setiap Zodiac tentu akan mengalami perubahan. Di bulan ke-6 tahun 2020, ini prediksi Ramalan Zodiac Taurus secara umum, cinta, karir dan keuangan umum. Apa yang Anda ambil mengenai pekerjaan di bulan ini akan membawa manfaat di masa depan. Tetapi tetaplah menjaga kondisi tubuh Anda dari penyakit ringan seperti masuk angin dan penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini. Makanlah makanan yang banyak mengandung serat, hindari makanan berminyak. Perlahan-lahan Anda mulai mengerti bahwa kerja keras Anda ini tidak akan sia-sia, jadi apapun kendalanya, Anda harus tetap optimis. Jagalah hubungan Anda dengan mitra, rekan dan bawahan serta keluarga, karena mereka adalah sumber semangat Anda dalam mencapai masa depan yang sangat cerah. Perhatian khusus Anda sangat membangun semangat mereka dan itu penting untuk kemudahan dan kelancaran usaha Anda. Cinta Single, hubungan cinta Leo di bulan Juni adalah makin romantis dan kalian nampaknya mulai membicarakan rencana-rencana penting untuk masa depan hubungan Anda kejenjang yang lebih membahagiakan. Anda harus berkomitmen, saling bertanya dan berbagi tentang problem apa saja yang bisa saja terjadi di masa depan yang harus bisa Anda hadapi bersama pasangan, karena jika ingin menjalin cinta lebih jauh, Anda perlu saling bertukar pikiran supaya nanti Anda sudah memiliki pegangan dalam menghadapi masalah tak terduga yang dapat merenggangkan hubungan cinta Anda ke depan. Membahas atau mengancang-ancang langkah untuk masa depan itu penting. Bagi Anda yang belum pernah mengalami hal terburuk dalam problem hidup ke depan, maka latihlah diri Anda dengan kedewasaan dalam berpikir. Kapel, cinta Anda di bulan ini sangat tepat untuk kebersamaan dengan keluarga, habiskan waktu bersama mereka akan merefresh otak dan hati Anda dari kebosanan atau dapat meningkatkan semangat Anda saat kembali bekerja. Seringlah membawa hadiah-hadiah kecil sepulang bekerja, dan nikmati senyum membahagiakan dari orang yang Anda cintai di rumah, itu sangat penting. Buatlah diri Anda nyaman di mana saja, ciptakan suasana harmonis di kehidupan keluarga Anda, agar mereka tidak merasa kaku terhadap Anda yang selalu dipenuhi dengan kesibukan sehari-hari di luar rumah. Karir dan keuangan teruslah menabung memperbanyak simpanan Anda untuk berjaga-jaga, itulah sebabnya Anda tidak terlalu merasa kekurangan dalam keuangan Anda walaupun di tengah krisis sekalipun. Anda yang pandai mengatur keuangan ini selalu biasa-biasa saja ketika orang lain merasa kesusahan uang, bahkan Anda bisa membantu orang-orang di sekitar Anda yang membutuhkan bantuan Anda secara finansial. Leo yang gemar bersadakah ini merasa senang dan selalu bersyukur dengan kebaikan-kebaikannya terhadap orang lain bila ia bisa mengurangi beban orang lain. Inilah karakter spesial dalam diri Anda, sehingga Anda memiliki banyak karunia dari seng pencipta, berupa rejeki yang sering datang dari berbagai arah. Karir Anda di bulan ini makin meningkat, namun Anda perlu meningkatkan hubungan baik Anda dengan bawahan atau rekan kerja Anda untuk kelancaran kerja Anda. Janganlah menunjukkan keraguan Anda kepada rekan kerja, namun tetaplah berhati-hati terhadap kemungkinan kelalaian kinerja bawahan, cermatilah dengan seksama setiap hasil kerja yang diberikan, Berikah solusi jika ada kekurangan dari hasil kerja mereka, bagilah pengalaman Anda dan berikan support Anda agar rekan-rekan Anda makin semangat bekerja sama dengan Anda. Karena Anda butuh mereka untuk kemajuan karir Anda. Tetaplah menghargai dan terima saran-saran dari bawahan, selama itu bersifat membangun, jangan merasa rendah dan merasa sedang dinasihati, Orang-orang sukses itu lebih suka mendengarkan, menerima, dan mengolah masukan daripada menolaknya, karena dari 10 saran bawahan, Pasti ada satu yang biasa memberikan informasi yang Anda butuh saat ini demi tercapainya tujuan dan target-target pencapaian usaha Anda yang lebih maju. Beradaptasilah dengan care yang modern untuk memperluas wawasan Anda dengan mempelajari kemajuan teknologi yang makin tinggi di saat ini agar Anda tidak ketinggalan informasi. Pertumbuhan bisnis Anda selama ini berasal dari kemandirian dan keberanian Anda menuntaskan masalah melalui kecerdasan dalam menanggapi masalah yang datang, Anda termasuk dalam golongan orang-orang jenius, karena selalu mudah menyelesaikan masalah dalam pekerjaan dengan wawasan Anda yang selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif dan suportif. Ini benar-benar membantu Anda untuk terus maju dengan pesat. Ingatlah untuk selalu menjaga ibadah, karena selain kepandaian Anda, ada kekuatan Tuhan yang selalu membuka jalan buat Anda. Jangan ragu untuk memulai bisnis baru yang bermanfaat mendatangkan pundi-pundi uang, ini adalah peluang yang sangat baik buat Anda di bulan Juni, akan ada beberapa tawaran bisnis, Anda harus memilih salah satu di antara tiga tawaran mitra Anda, manakah yang bisa dipercaya? Maka terimalah dan jalankan, namun perlu ketelitian yang tinggi, Anda perlu banyak mempelajari berbagai aspek tentang potensi dari apa yang akan Anda pilih, agar benar-benar membawa hasil di masa depan. Kesibukan Anda ke pekerjaan di bulan ini mungkin akan meningkat namun jangan lupa untuk membagi waktu dengan keluarga. Kejeniusan Anda mengelola bisnis ini membuka jalan terang di depan mata, ini akan menguntungkan dan secara bertahap. Kelola dengan baik keuangan Anda untuk persiapan sebagai antisipasi Anda bila mengalami penurunan rejeki, karena rejeki dan kelancaran bisnis itu grafiknya naik turun, dengan persiapan yang matang, sangat mengurangi Anda dari kerugian. Kumpulkan semua pendapatan pribadi dari berbagai bisnis yang Anda jalankan, kemudian tabunglah untuk masa depan Anda. Perhatikan pula kesejahteraan karyawan, ini akan menguntungkan secara jangka panjang, karena dengan meningkatkan kepedulian Anda terhadap gaji karyawan yang sesuai, maka mereka akan setia terhadap Anda dan semangat bekerja sama demi memajukan usaha Anda yang juga menguntungkan bagi mereka. Itu dia ramalan Zodiac Leo di bulan Juni 2020 ini semoga bermanfaat.